Terdampak banjir, akhirnya Yunisara dan Ibunda dievakuasi usai viral posenya dalam kenangan banjir jadi sorotan. Setelah penampilannya saat banjir Jakarta viral dan tuai pujian kakak Chris Dayanti, Yunisara akhirnya dievakuasi menggunakan perahu karet. Momen evakuasi dari banjir Jakarta mantan Raffi Ahmad Yunisara bersertai Ibunda Chris Dayanti itu diabadikan melalui instastory sang pola nyanyi. Tak hanya dievakuasi rupanya kakak Chris Dayanti Yunisara juga mengaku sempat kesetum saat banjir Jakarta terjadi. Bukan cuma banjir, penampilan Yunisara yang merupakan kakak dari Chris Dayanti itu di tengah banjir juga malah tak luput jadi sorotan. Warganet di media sosial seolah dibuat salah fokus dengan gaya busana serta penampilan Yunisara di tengah banjir. Yunisara pun tak tega melihat sang Ibunda di videonya Yunis sedang menunggu skoci untuk dievakuasi. Mama harus diungsikan kasihan karena airnya mati, lampu mati ujari Yunisara. Begitu perahu karik datang Yunisara langsung memboyong Ibunda dan adiknya untuk dievakuasi. Bismillah ya ma, tenang ma, kata Yunisara kepada Ibunda saat diperahu karik. Bismillah ma ya, tenang tenang tenang. Ia juga menunjukkan video banjir yang menimpa perumahannya. Multi Yunisara tanggung dekat perumahannya jebol sehingga banjir. Beberapa jam lalu, Yuni pun kembali mengunggah video di instastory. Video tersebut memperlihatkan kondisi banjir yang sudah surut di rumahnya. Beberapa orang terlihat menyerok lumpul yang terbawa banjir. Semoga Yunisara dan keluarga selamat dan sehat begitu pula dengan bunda dan keluarga. Semoga debit airnya pun makin bendat. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Ya jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.